Intro Kalau tadi yang ditasuin tulisinya adalah saya Kali ini saya akan mencoba menguji tulisinya dari Indah Oke, siap Jadi eksperimen ini berhubungan dengan otak kanan dan otak kiri Otak kanan imajinasi, otak kiri, angka, data dan sebagainya Sebuah kotak kecil ada kombinasinya Yes Coba di... Masih ambil Masih ambil Masukin random number gitu Mungkin ulang tahunnya tanggal? 30 Agustus 308 ya Masukin aja Masukin Untuk membuktikan bahwa gembok ini tidak akan terbuka dengan angka berapapun Oke Oh gak bisa Intinya adalah Gak semua akan membuka kunci ini Ya Oke Saya tahu kombinasinya Kalau tadi saya menemukan foto Kali ini indah Menemukan kombinasi Oke Siap ya ini dari gambar Yang ini ya Buu gambarnya Saya mulai dengan halaman yang konsol Kita menggunakan asosiasi gambar dan angka Saya yakin ada objek-objek yang bisa disebutkan oleh Indah ya Sekarang disebutkan objek pertama apa? Mic 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 itu apa? Microphone Microphone ya Objek yang aku pikirin kan totally random Angka yang muncul? 0 Oke Objek yang kedua Palu Palu Martil Martil ya Martil Angka yang muncul di pikirannya? Tujuh Objek yang ketiga Objek yang ketiga Objek yang ketiga Jeruk Angka yang muncul Saya menyebutkan jeruk adalah Satu Satu Konfirmasi ke pemirsa di rumah Apakah saya minta untuk menyebutkan tiga objek ini? Pengen aja Pengen aja Pengen aja Free choice ya Free choice Dan angka-angka ini muncul setelah Munculnya objek ini ya Iya Kan free choice ya Jadi disini angka yang tercipta adalah 0 7 1 5 Lihat ya Ini 171 ya Iya Ini tanggal lahir orang yang dikasih saya ini mungkin atau Bukan Berarti ini random ya Random Random Objeknya pun random ya Oke Saya pegang Di set sekarang Pijat pertamanya Kombinasinya 0 0 Kedua 7 Terus Satu Satu Hah Okay Buka ya Gue tahu Kebuka Berhasil Nah Kebuka Kebuka Ini apa? Mikrofon Wow, oke Oke, mikrofonnya saya taruh sini Berikutnya Martel Oke, aku juga bingung Martelnya gede segini, kotaknya cuma segini Kok bisa? Yang terakhir? Jeruk Ya, otomatis ada jeruk Hah? Kayak pemikirnya random Kamu bisa baca pikiran itu ya? Kebalik kayaknya Minta yang membaca pikiran saya Semua bisa wrap up into one little box Kayak gitu Dan jadi kombinasi sebuah angka yang random Dan bisa membuka sebuah kunci Itu yang benar-benar Gak kepikiran Bingung Bagaimana indah dapat menebak Kunci kombinasi dari kotak itu Dan bagaimana indah dapat menebak Apa saja objek yang ada di dalam kotak itu Walaupun objek-objek yang disebutkan indah Sebetulnya Lebih besar dari kotak kecil tersebut Caranya adalah Karena indah seorang aktris Dan sering menggunakan intuisinya Yang perlu saya lakukan adalah Membangkitkan intuisi itu Agar indah Mampu masuk ke alam bawah sadarnya Dan menggunakan kembali intuisinya Ini yang disebut sebagai teknik Circle of Excellence Yaitu dengan membawa indah Ke dalam keadaan pikiran yang kuat dan positif Dengan mengembalikan beberapa pengalaman-pengalaman positifnya Dari masa lalu Lalu memperkuat sensasi ini Dan di saat keadaan ini meningkat Di saat itulah intuisinya akan meningkat Itu kenapa eksperimen tersebut Dapat berhasil Anda bertiga gak tahu gimana Anda tahu Tuliskan selebriti di tangan Terima kasih 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 telah menonton!